Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael Di video kali ini kita akan membahas tentang Solana Satu video mengenai Solana Apa yang terjadi di Solana Apa berita buruknya untuk Solana Kenapa dia mengalami penurunan yang begitu dahsyat Saat ini kita bisa lihat dia sudah di angka single digit Atau satu digit saja 9,2 dolar Kita tahu dulu Solana ini bisa dibilang Ratusan dolar harganya Jadi nanti kita akan membahas Berita buruknya apa untuk Solana Kenapa dia mengalami penurunan Lalu kita juga akan melihat berita baiknya untuk Solana Apakah Solana masih bisa recover atau tidak Kita akan lihat secara teknikalnya Jadi ini complete review untuk Solana Mungkin di level berapa teman-teman bisa beli Dan pendapat saya mengenai Solana sendiri Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan Untuk market Masih relatif ada pressure Masih ada sedikit penurunan Disini kita lihat Bitcoin di area 16.492 Nanti kita akan update mungkin di beberapa video ke depan Untuk crypto update-nya Karena di video kali ini khusus untuk Solana Nah disini saya ada beberapa hal yang saya mau kasih lihat Yang pertama Ini screenshot Pada saat Solana di angka 254 dolar Kita lihat Solana ini dulu ranking 4 Ranking 4 di seluruh crypto Namun disini kita juga lihat Ethereum 4.500 Bitcoin 62.000 Ini bisa dibilang saat-saat bull market Di saat mungkin setiap orang Bereforia gitu ya Euforia Sekarang kita lihat Solana di 9,19 dolar Sedikit turun Puas sedikit turun Signifikan turunnya ya 96% ya Tadi saya baru hitung Nah Kita lihat beberapa hal Apa yang menyebabkan hal ini mengalami penurunan Yang pertama yang pasti bear market Bear market ini efek semua crypto Crypto rata-rata turun mungkin 80-85% gitu ya Untuk beberapa crypto Beberapa crypto sedikit kurang Mungkin 70-an persen Beberapa seperti Solana turun sampai 90% gitu ya Kenapa Solana bisa turun lebih besar daripada yang lain Itu mungkin pertanyaannya Pasti teman-teman sudah familiar dengan muka ini Si SPF gitu ya Billionaire SBF Sam Beckman-Fried Think Solana is the most underrated token Ya ini pada saat bull market Kita lihat ini Oh ini sebenarnya sudah sedang di bear market ya Agustus 3 Agustus 2022 Solana ini terkenal dengan Cryptonya SBF gitu ya Karena SBF ini support Solana gitu ya Dan memang asal punya usul juga itu Salah satu investment dari Alameda Research juga Alameda Research adalah trading firmnya untuk FTX Jadi ya masuk akal kalau misalnya dia support Cryptonya sendiri lah Bisa dibilang yang dia investasikan gitu ya Jadi bisa dibilang dia yang nge-pump Solana Apakah betul Ya kemungkinan besar seperti itu gitu ya Reason why Solana is dead and going to zero Nah ini menurut si James Spediachi Dan menurut dia Solana ini akan ke 0 gitu ya Apakah saya berpikir seperti itu? Saya rasa tidak gitu ya Namun nanti kita akan lihat alasan-alasannya Solana was backed by one of the biggest frauds in history Kita tahu FTX crash SBF di penjara gitu ya The media portrayed SBF as a boy genius wonder kind gitu ya Ya ini salah satunya Lalu berikutnya juga Ini yang terbaru juga Selain dia menjadi investmentnya SBF gitu ya Kita juga tahu Beberapa atau two biggest NFT project Solana ini kan cukup besar di dalam NFT-nya gitu ya Dan dua terbesar Ya mungkin salah satu Dua dari beberapa yang terbesar ya NFT project di Solana Ini leaving Dan mereka berpindah migrasi ke Ethereum NFT project diguts Youth to leave Solana for Ethereum and Polygon Jadi mereka berpindah Dari yang Solana base chain Berubah ke Ethereum Polygon Karena Solana ini fat Sedangkan projectnya ini masih bagus gitu Saya rasa masih banyak project NFT bagus di Solana NFT Solana ini sempat trending juga Ketika OpenSea mulai integrasi gitu ya Dengan Solana chainnya gitu ya Dan pada saat sekarang Mereka mengalami penurunan Dikarenakan ya tokennya juga mengalami penurunan yang dasyat sekali gitu Jadi ini salah satu the main reason Makin banyak orang yang funding Ini baru Desember 26 2022 Gitu ya Jadi ini mungkin yang melihat Wah ini NFT projectnya aja mengalami penurunan gitu ya Atau migrasi ke chain lain gitu Artinya mereka lihat Wah ini Solana ini gak akan bertahan Seperti itu Nah next up lagi Nah ini yang menjadi salah satu kelemahan Solana Yang tadi kita bilang Karena dia menjadi tokennya SBF Pada saat SBF membutuhkan uang gitu ya Alameda membutuhkan uang Mereka dumping tokensnya mereka lagi Karena mereka mempunyai banyak Solana gitu ya Dan sekarang sebenarnya A good thing Ya salah satu yang baik dari sini adalah Semakin mereka menjual tokennya Ini artinya ke reset lagi gitu Mereka menjual tokennya Yes memang secara short term Solana mengalami penurunan Tapi mereka sudah Tidak mempunyai holding Solana yang begitu besar Gitu ya Jadi makin kecil makin kecil Dan akhirnya nanti gak akan ada dampak Terhadap market juga Untuk Solana Kalau mereka didump Alameda has started dumping tokens again Gitu ya Days after SBF arrived home Yang kita tahu SBF ini bisa dibilang home arrest Atau dia ditahan di rumah Jadi dia masih bisa Ya berkerja lah gitu ya Tapi dia dump beberapa crypto Kalau teman-teman lihat Solana LDO Lido Sempat mengalami penurunan besar APT Dari from Alameda Research Jadi ini ada transfer-transfer Dari walletnya Alameda Research Gitu ya Next up lagi Nah ini Dari Lito Solana is dead Solana is in a dead spiral Gitu ya Kita lihat Total value lock Dan users Mengalami penurunan besar Gitu ya Jadi ini paling Besar gitu ya Total value locknya dia Adalah berapa banyak sih Yang di lock Di dalam DeFi ecosystem ya Usernya juga Berapa banyak sih users yang Menggunakan Solana Lalu disini dia bilang Most total value lock Was fake during bull run Pada saat dia mengalami kenaikan Ini ada Buktinya juga Sebenarnya Sebenarnya bukan fake gitu Tapi mungkin sedikit Dilebih-lebihkan Tapi kita gak akan terlalu bahas Mendetail di video kali ini Lalu apps migrating to chains With higher activity Beberapa di apps Masih kecil sih Sebenarnya bukan di apps yang besar Di Solana Ini berpindah ke chain yang lain Dengan aktivitas yang lebih besar Karena kita lihat Kalau networknya aja Ada FUD banyak Ya chainnya gak akan berkembang Seperti itu Lalu no new apps Deploying on Solana Ini masuk akal juga Karena Solana belum stabil juga Ya mereka juga gak mau Building di Solana dulu Untuk saat ini Ya Jadi ini adalah FUD Atau berita buruk Mengenai Solana Nah Lalu kita mau lihat State chainnya Atau Keadaan sekarang tuh bagaimana Gitu ya Beberapa hal Some smart people tell me There is an earnest smart developer community In Solana Ini kata si Vitalik Buterin Atau Kofandonya Ethereum Makanya ini kalau teman-teman Lihat Solana mengalami Kenaikan dalam beberapa jam terakhir Ini dikarenakan si Vitalik Bisa dibilang Membantu Solana juga Gitu ya Sedikit menyelamatkan Solana Dan dia membahas juga Bahwa Opportunistic money people Have been washed out Artinya apa Orang-orang yang memang lihat Ini sebagai Oh kesempatan untuk Mendapatkan uang Mereka Dumb Fundnya Gitu ya Ke retail Seperti itu Ini udah Udah clear gitu ya Udah ke wash Udah ke cuci Nah ini udah reset Sekarang dia bilang The chain has a bright future Atau mungkin ya Masa depan yang cerah Gitu ya Tapi dia Dia bilang disini Ini dia gak tau Dalemnya bagaimana Hard for me to tell from The outside Dari luar gitu Karena kan dia di Ethereum Bukan di dalam Solana Ya Ada beberapa Beberapa hal lagi Disini Dan ini keliatan ya Sol just went from being the worst performer Turun 18% dalam 1 hari Tiba-tiba pumping 20% dalam 10 menit Dikarenakan si Vitalik punya tweet disini Jadi ini sangat volatile ya Kalau teman-teman trading Solana Saat ini Nah Ini untuk Solana lagi In terms of what I like most about Solana Beberapa hal mengenai Solana gitu ya Firstly For me It has its own unique flavor Of hardcore devotees and nerds Ya Solana punya developer Itu cukup unik Gitu ya Mereka juga Secara bahasa Solana Ras Ya Bahasa pemogramannya Itu juga Sedikit berbeda dengan Chain chain line Gitu ya Jadi Agak susah untuk mereka Migrate ke Chain line Kalau mereka belum punya experience Yang cukup lama juga Gitu ya Dan Solana ini Salah satu kelebihannya adalah Ya Lebih Mudah gitu ya Lebih mudah untuk Di develop Kalau kita lihat secara Tagnya secara developmentnya Walaupun memang Kalau kita ngomong Apakah Solana Di centralize atau centralize Dia lebih ke Arah centralize Gitu ya Lalu dia bilang juga Which means the innovation Is independent From what I found In ethereum Cosmos Gitu ya Sedikit berbeda Dari ethereum Dan cosmos Jadi ini membuat mereka Lebih unik Dari chain chain line Next up Disini Nah ini Kita mau tahu Kalau Solana Pasti kita mau tahu Development dari Leadernya sendiri Atau ya Leadernya Gitu ya Si Aya Kovenko Ya Co-founder dari Solana Labs sendiri Nah Dia bilang Kata si Chris Brunishnya Ini cukup Valid Karena dia ini adalah Formerly Lead Crypto Arc Invest Jadi dia ya Punya Punya status Gitu ya Dia bilang Dia lebih sedikit Pragmatik Artinya dia lebih Mungkin practical Gak terlalu Teoretis Gitu ya Si Aya Kovenko Ini Gitu ya Memang sometimes Dia lebih karah Betraying Crypto ideals Orang-orang di crypto Sedikit berbeda Gitu ya Secara pola pikirnya Dengan si Aya Kovenko Gitu ya Tapi dia bilang sendiri Si Chris I think of him As having an original vision From bringing Blockchain to billions That he is wholeheartedly Committed to Jadi lebih Karah Ya tetap dia ada Drive-nya sendiri Gitu Original visinya sendiri Gitu ya Untuk Membawa blockchain Untuk ke Banyak orang Nah Ini yang saya Yang saya perhatikan juga Dalam kok Solana Gitu ya Dimana The app builders Atau Decent class app builder Di Solana Ini blend Dari web 2 Dan web 3 Jadi mereka ada business side Sama ada web 3 side Jadi bukan Fully committed Kedalam web 3 Kita tau banyak orang Yang bilang Wah web 3 Web 3 Tapi kalau Solana Ini lebih Karah ke combination Antara web 2 Dan web 3 Makanya disini Menariknya Gitu kita lihat Mereka mempunyai Understand the crypto Backend Dengan web 3 Tapi mereka juga bisa Ada keahlian Di dalam web 2 Produce front end Gitu Nah ini yang kelebihan Dari Solana Namun Kalau kita lihat Di dalam bear market Disini Karena mereka Gak terlalu committed Kedalam web 3 Mereka gampang sekali Untuk berpindah Gitu ya Solana ekosistem Is not solely Crypto diehards Bukan yang Oh crypto Akan naik Dan lain-lain Bukan seperti itu Tapi mereka lihat Is rockier in bear As some of the web 2 Folks Lose their nerve Maksudnya mereka kan Web 2 dan web 3 Pada saat Crypto turun Mungkin orang Gak terlalu hype Dengan web 3 Maka mereka lebih terfokus Kedalam web 2 Nah jadi ini Kira-kira perbedaan Gitu ya Tapi mereka lebih Karena fokus Untuk ya Gampang digunakan Secara UI bagus Dan lain-lainnya Nah sekarang kita Ngomongin teknikal Untuk Solana ya Sedikit teknikal Solana sama Ethereum Secara grafik ini menarik Karena Ethereum sempat Di FAT Banyak FAT Di tahun 2018 Mengenai penurunan besar Bear market juga Sebenarnya hampir sama Seperti ini Di mana Ethereum Turun sampai 88 dolar Namun ini secara grafiknya Kalau kata si Ex-Messimis Gitu ya Hampir sama Ini Solana Di bawah sini Apakah Solana Akan mengikuti Ethereum Dia naik ke atas tinggi Saya gak tau Kita gak ada tau Kedepannya apa Apakah Solana Masih bisa All-time high lagi Atau tidak pun Kita juga gak tau Gitu ya Karena all-time high Cukup tinggi Gitu ya Namun secara FAT Dan lain-lain sama Walaupun perbedaannya Adalah disini Solana ini terkait Dengan Tokennya SBF Gitu Apakah perspektif Dari retail berbeda Gitu ya Akan berubah Namun kalau secara teknikal Memang mirip Solana is down 95% Sekarang mungkin 96% Gitu ya Ethereum crash 94% Di tahun 2018 Ini Solana Ini Solana Tahun ini Gitu ya Dari 33 dolar Turun Lalu disini Kita lihat juga Dari sini Ini Ethereum Tahun 2018 Mengenai penurunan juga Nah Sekarang kita lihat Secara analisa teknikal Bagaimana untuk Solana Disini saya lihat Beberapa grafik Kita Matikan dulu ya Secara long Dalam kita lihat Dari secara weekly Ini all-time high Solana Mungkin di area 250-an dolar Kalau dia naik Sampai all-time high Saat ini Ini naik Kisaran 27 2700% Signifikan sebenarnya Jadi kalau kita tanya Apakah Solana Akan ke all-time high Kita Saya gak bisa bilang 100% akan Ke all-time high juga Karena FUD nya ada Untuk saat ini Gitu ya Tapi ini kembali lagi Harus disclaimer on And do your own research Cuma apakah chain ini Akan bertahan Atau tidak Kalau kita lihat Dari secara komunitas Secara building nya Akan bertahan Gitu ya Seharusnya akan bertahan Apalagi kita lihat Dari Vitalik Berbicara seperti itu Tapi kalau untuk penurunan Masih ada Saya lihat beberapa hal Untuk mungkin Lebih karena untuk Invest Gitu ya Ini karena FUD banget Kita beli Pada saat orang-orang Ketakutan Extreme fear sekali Mungkin kita bisa beli Untuk Solana Dicicil aja Gitu ya Mungkin gak usah terlalu banyak Tapi secara ini Mungkin high risk High reward Gitu secara investment Kalau kita lihat seperti ini Di level berapa Di level mungkin 4,4 dolar Ini kalau kita lihat Secara long term Time frame nya Disini sempat Dikonsolidasi Jadi kita bisa lihat Mungkin di sekitar 4,5 dolar Ini menjadi hal Atau angka yang cukup bagus Untuk mulai Dual cost average Solana Secara long term holds nya Ya tapi ini kita gak tau Apakah dia akan Testing ke level 4 dolar Itu pun Belum ada yang tau Karena kalau saat disini pun Kalau diturun lagi Ini turun kisaran 50% lagi Gitu ya Kalau secara weekly nya Namun secara daily nya Ini kita lihat ya Kalau secara daily nya Ini kalau temen temen Beli solana di saat ini Ini lebih karena Menangkap pisau jatuh Dia lagi jatuh jatuh nya Kita coba beli 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 Jadi ini yang kemarin Kita sempat bahas di telegram juga Untuk solana Lebih baik menunggu dulu Gitu ya Momen Dia sedikit mengalami reversal Namun kalau untuk secara daily nya Disini saya ada sempat Menggunakan Fibonacci Trend based Ya Extension Disini bisa kelihatan Secara short term nya saja Disini Mungkin Possible dia Testing ke area 7 dolaran 7,1 dolar Ini mungkin menarik Nah ini seperti ini Mungkin dia akan testing ke area Bawah level sini Nah ini mungkin secara short term Kita bisa short term trade Gitu ya Mungkin dengan Resiko yang lebih rendah Gitu ya Seperti ini Possible untuk dia mengalami Bounce yang cukup besar Kalau misalnya ini terjadi Gitu ya Atau mungkin bounce nya Gak akan terlalu besar Tapi Permasalahannya adalah Nah kita lihat disini ya Walaupun bounce nya gak besar Kita bisa lihat Dia misalnya kita beli 7 dolar Dia naik ke 10 dolar saja ini Duh kenaikan 41% Gitu ya Kalau kita lihat secara range nya disini Memang Solana ini Penurunannya sangat-sangat jauh juga Ini yang kita bisa perhatikan Untuk Solana Ya berapa levelnya Ya Key levelnya sebenarnya Di area ini Mana ya Di kisaran level 4 dolaran 4,4 dolar Ya jadi mungkin Kira-kira itu dulu Untuk update Mengenai Solana Gitu ya Jadi kalau misalnya Teman-teman suka video ini Dimana kita cover Solana Jangan lupa untuk share videonya Like ataupun subscribe Dan sekali lagi Thank you semua for watching And see you in the next video Bye bye